Selamat sore, teman-teman, jadi kesuai dengan pembelajaran kita di minggu lalu, kita akan membahas materi tentang sakramen perjamuan jurus dan latihan jurus. Nah, teman-teman itu, kita akan membahas materi dengan doa, mohon kesediaan satu siswa untuk pimpinan Allah. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, teman-teman, jadi kita akan membahas materi tentang sakramen perjamuan jurus dan latihan jurus. Seperti yang kita lihat, bahwa ada beberapa sakramen dalam agama Kristen, tetapi sakramen ini merupakan hal yang paling penting dalam agama Kristen. Nah, tujuan pembelajaran dari sakramen perjamuan jurus dan batisan jurus ini adalah supaya teman-teman mengenali di dalam, dan teman-teman mengetahui tentang bagaimana sakramen perjamuan jurus ini dapat dijelaskan dalam video selanjutnya. Ini juga dengan sakramen perjamuan jurus. Agar supaya teman-teman di luar sahabat, kita ada orang yang bertanya, apa sih sakramen perjamuan jurus? Apa sih itu sakramen perjamuan jurus? Jadi teman-teman dapat mampu menjelaskan dan teman-teman dapat mampu menjelaskan tentang pengertian sakramen perjamuan jurus dan sakramen baktisan jurus. Definisi sakramen perjamuan jurus. Nah, perjamuan jurus adalah sakramen di mana umat meriman bersebutuh dengan Kristus melalui pengambilan wajib dan anul yang mewakili tubuh dan darah Kristus. Jadi perjamuan jurus ini menampangkan atau memperingati di mana Tuhan yang memberikan diri, menembus dirinya dikali salib dengan minum abur dan makan. Nah, penghormatan. Perjamuan jurus adalah saat umat memberikan penghormatan dan memimpak kepada Kristus sebagai Tuhan dan jurus orang mereka. Jadi sakramen ini sebagai penghormatan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dirinya agar supaya dosa kita umat Kristus dikali salib. Ketiga, ada perbaruan. Jadi perjamuan jurus ini memperbarui hubungan umat dengan Kristus dan memperkuat iman serta komunikasi serta komitmen mereka kepadanya. Lanjut, makna simbolik elemen-elemen dalam perjamuan jurus. Nah, perjamuan jurus itu siapa yang disini sesini? Baca-baca semua disini sesini kita. Nah, jadi dalam perjamuan jurus itu kita akan diberikan roti dan anggur. Nah, ini bukan anggur merah, ini anggur yang melampangkan darah Kristus. Nah, roti, roti melampangkan tubuh Kristus yang diberi untuk umat manusia. Jadi tubuh Kristus yang mati dikayu salib, itu dilampangkan dengan roti. Sambilkan anggur, melampangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk pelampunan dosa. Perjamuan. Perjamuan jurus adalah perayaan dan kesamaan dan persekutuan dengan Kristus dan sesama. Jadi, ini makna simbolik dari elemen-elemen dalam perjamuan jurus. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari perjamuan jurus. Yang pertama adalah pengingatan. Kedua adalah persekutuan. Ketiga adalah pengampunan. Dan keempat adalah pembaharuan. Pengingat ini adalah supaya kita ingatkan tentang kemajian Tuhan Kristus dan kebangkitan Kristus. Persekutuan dimana? Perjamuan jurus mempersekuat persekutuan umat dengan Kristus dan sesama. Ketiga, pengampunan dimana? Perjamuan ini memampukan umat untuk menerima pengampunan dosa. Dan terakhir, bahwa dimana? Perjamu jurus ini memperlalui dan memperkuat iman umat kepada Kristus. Selanjutnya, definisi sakramen bakisan jurus. Nah, maksudannya di luar ada sebelah penerima kudus karena sakramen bakisan kudus. Bakisan kudus adalah sakramen dimana seseorang disiram dengan air sebagai tanda penerimaan iman Kristen. Nah, perlambangan. Bakisan kudus mengamankan pembersihan dari dosa dan pelatihan baru di dalam Kristus. Selanjutnya ada komitmen. Komitmen dimana bakisan kudus adalah komitmen seseorang untuk mengatui atau menyukur Kristus dan menjadi bagian dari kerajaan A atau gereja. Selanjutnya ada anak muda. Nah, juga ini bakisan kudus adalah anak muda ala yang diterima oleh orang yang percaya dalam keluarga ilahi. Nah, tadi tadi ada bakisan kudus, sekarang ada bakisan kudus. Makna simbolik elemen-elemen dalam bakisan kudus. Yang pertama ada air. Kalau pernah biasa lihat di gereja, di celup, di percik. Nah, air ini melambangkan pembersihan dari dosa dan pelatihan baru di dalam Kristus. Selanjutnya ada lapang burung berpati. Atau orang kudus yang dilambangkan sebagai burung berpati. Melambangkan kuasa dari pimpinan ala dalam kehidupan orang percaya. Dan terakhir ada salib. Di mana salib melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman orang Kristus. Selanjutnya jujuan dan bersepat bakisan kudus. Sama dengan tadi, penembusan keluarga ilahi dan pembaruan. Mungkin masih sama. Jadi manfaat-manfaatnya ini, penembusan keluarga ilahi dan pembaru. Penembusan di mana melambangkan pembebasan, pembaru ilahi di mana menerima seseorang ke dalam keluarga ala sebagainya. Ketiga, pembaruan di mana memperbalui, memperkuat komitmen seorang untuk dapat hidup dalam Kristus. Selanjutnya, kesimpulan dan refleksi. Satuanya perjaman kudus dan bakisan kudus ini merupakan dua ritual yang sangat penting dalam iman kudus yang memiliki makna spiritual yang ramai. Keduanya memperdegas komitmen umat kepada Kristus dan memperkuat persekutuan mereka dengan sang kudus. Jadi, teman-teman seperti yang kita tahu bahwa keduanya kini adalah sebagainya yang diakui dengan keduanya setengah. Nah saat ini, keduanya seringkali mempunyai kelemahan atau mempunyai akar permasalahan. Nah teman-teman di sini, kita akan isi tugas buat dua kelompok. Boleh buat dua kelompok. Jadi ini kelompok yang pertama, itu keduanya. Nah teman-teman, boleh mendiskusikan tentang permasalahan apa saja yang ada di yang teman-teman yang mencari. Jadi teman-teman mencari permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam dua sakramen ini. Sakramen bakisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Teman-teman cari dua materi ini. Dari satu materi ini akan dibagi dari ini sakramen perjamuan kudus, ini sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus, teman-teman cari apa saja hal-hal atau tantangan apa saja yang ada dalam perjamuan kudus. Dan teman-teman yang ada di bakisan kudus, cari apa saja akar permasalahan yang timbul di era saat ini. yang terjadi di sakramen perjamuan kudus. Boleh? Boleh. Nanti satu orang dari satu kelompok boleh presentasi di depan tentang apa yang teman-teman dapati dari diskusi saat ini. Nah, jadi teman-teman menganalisis apa saja yang teman-teman dapati. NER ini lebih bisa mengatasi NER. Iya, ini lebih solusi. Jadi solusi. Jadi teman-teman cari permasalahannya dengan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Analisis apa saja. Contoh perjamuan kudus. Oh, di era saat ini perjamuan kudus begini. Contoh perjamuan kudus. Oh, ini perjamuan kudus. Di era saat ini. Di era globalisasi seperti ini. Jadi, saya ingin mengatasi perjamuan kudus. 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 Oke, sekarang maju. Satu orang saja ya. Baca apa yang hasil diskusi dari teman-teman. Saya ingin mengatasi perjamuan kudus. Oke, boleh. Baik. Baik, kami berjalan untuk nolak. Akan mengatasi diskusi kami. Jadi sebelum itu, perjamuan kudus itu sudah dijelaskan oleh mereka. Jadi, permasalahan yang pertama terhadap itu, yaitu pada saat pandemi COVID-19 mematasi perkembangan fisik dan kegiatan pengguna termasuk pelaksanaan perkembangan kudus. Jadi, tolong memiliki solusi yaitu gereja dapat melaksanakan baptisan dengan mematuhi protokol kegiatan seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan mematasi jumlah peserta. Atau alutan berkaitu lainnya adalah mengatakan perkembangan baptisan dalam kelompok kecil atau secara kembali dengan kuatnya ingin. Yang kedua itu ada perbedaan biologis. Jadi, ada perbedaan penangan biologis disimpancara dan waktur pelaksanaan baptisan antara berbagai dengan imunikasi presiden seperti baptisan baik versus baptisan dewasa dan metodi penyelaman versus persikan air. Jadi, tolong menarikkan cara mengatasi gereja perlu menghormati dan menghormati perbedaan ini melalui dialog ekumenis dan pendidikan ekologi, memperjelaskan posisi gereja yang paling diman dan mengedukasi Amerika tentang perasaan teologis di balik praktik tertentu dan dapat membantu mengurangi pertimbangan. Yang kedua itu adalah kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap sakrami. Jadi, dari permasalahan beberapa jemaat mungkin kurang memahami makna dan putihnya sakrami baptisan yang dapat mengurangi cara penghormatan terhadap kita tersebut. Dan kami mengambil cara mengatasi yaitu pendidikan dan aktivisasi yang mendalam tentang makna teknologis dan spiritual dari praktik tertentu diperlukan. Jadi, gereja dapat mengajakkan kelas persidapan praktik untuk calon baptis dan kelompok mereka serta menginterigasikan pemerintahan pemerintahan dalam kontrol dan siap. Oke, selanjutnya kelompok yang pertama. Silahkan. Terima kasih. Jadi, kami dari Pemimpas 1 akan memakbarkan hasil diskusi kami tentang saat kami kerjaman kudus. Di sini ada beberapa pemasaran tersebut bersebut secara mengatasinya. Pandemi dan kebatasan sosial. Kemasalahan pada COVID-19 telah mengakibatkan kebatasan sosial dan perubahan cara ibadat di keredja. Banyak keredja harus menutup sementara atau mengurangi kapasitas jemaahnya sehingga perlaksanaan perjamanan kudus menjadi seluruh Cara mengatasi keredja dapat memanfaatkan teknologi untuk mengadakan ibadah dari dan menyediakan perjamanan kudus yang bisa diambil atau dikirimkan ke rumah jemaah Selain itu, produk-produk kesehatan yang ketat harus diterapkan dalam ibadah tetap rumah Di sini perbedaan teologis dan praktik Ada perbedaan teologis mengenai pemahaman dan praktik perjamanan kudus antara berbagai denominasi Kristen Hal ini dapat menyebabkan kebingungan kalangan jemaah dan mempengaruhi kesatuan gereja Cara mengatasi dialog antar denominasi dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik dan menghormati perbedaan Pendidikan teologi yang lebih dalam dan inklusif bagi jemaah juga penting untuk menjelaskan arti dan makna dari penjaman kudus Ketersediaan sarana dan perasaan dengan kemasalahan Tidak semua gereja memiliki sumber daya yang cukup untuk menghasilkan perjaman kudus secara begini Terutama gereja-gereja yang daerah terkecil atau yang kurang mampu Cara mengatasinya, gereja-gereja yang berbesar atau yang memiliki sumber daya lebih baik bisa membantu gereja-gereja yang kurang mampu Dengan penyediakan selengkapan yang diperlukan Di sini permasalahan ada kalanya kualitas lelaki dan anggur yang digunakan tidak sesuai standar atau kurang layak untuk digunakan dalam sentimen suci ini Secara mengatasi, standar standarisasi dan pengawasan untuk bahan yang digunakan dalam perjaman kudus harus dipikatkan Oke, silahkan berhubungan Jadi dari sini teman-teman dapat memahami bahwa kudus eklemen ini merupakan hal yang direpas dari yang terbanyak tantangan Nah, permasalahan penyediakan tadi masih ada dari tadi, contoh pada era COVID-19, perbatasan kudusial Itu dapat merubah cara panas atau merubah cara orang berperjaman kudus yang dulunya mungkin dilakukan secara serentang pada saat COVID-19 dilakukan secara satu-satu Juga dari perjaman kudus, dulu dilakukan secara tetap muka mungkin ada perjaman kudus yang dilakukan secara terbanyak Nah, ini yang merupakan permasalahan yang teman-teman akan dapati nantinya dan teman-teman harus mencari apa saja yang akan menjadi solusi dari permasalahan ketika sakramen ini ada pemikiran kita sehari-hari Nah, contoh tadi juga ada sehari-hari tentang perbedaan pandangan Nah, itu juga merupakan salah satu yang teman-teman harus cari tahu, teman-teman harus punya solusi Agar supaya kedepannya, teman-teman, ketika ada orang-orang badan yang mencari, gereja ini dia dibaktis, percik di gereja ini dia dibaktis secara selang Teman-teman dapat memberikan pandangan atau solusi Demikianlah pembelajaran kita di solusi hari ini tentang sakramen perjaman kudus dan perjaman kudus Kira-teman dapat memahami bagaimana sakramen perjaman kudus dan perjaman kudus ini dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen Dan untuk mengatili kuliah, nanti akan punya kesehatan di grup BA Sekarang, kita akan tutup pembelajaran kita di solusi hari ini 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 Kira-teman dapat mempunyai sabar selamat Dengan begitu baik Engkau berkati Kami akan menuju ke orang-orang masing-masing Dan itulah yang akan kita ingin menuju ya Tuhan Yang jika doa kemampuan kami ya Tuhan Di dalam kemampuan Tuhan Yesus Haleluya, amin Terima kasih Di dalam kemampuan Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih